Setelah melewati tahapan pendaftaran pencalonan pasangan calon persoarangan, meski tidak ada satupun calon yang mendaftar, Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo saat ini tengah mempersiapkan tahapan pendaftaran paslon yang diusung oleh partai politik yang akan digelar pada 8 hingga 10 Januari 2018. Ketua KPU Kota Gorontalo laba mengatakan saat ini pihak KPU telah membentuk helpdesk atau tempat konsultasi bagi setiap pasangan calon yang akan mendaftarkan diri. Pihak KPU sendiri berharap bagi seluruh bakal calon ini untuk dapat memanfaatkan layanan konsultasi yang telah disediakan. Hal ini untuk meminimalisir kekurangan pada saat pendaftaran nanti. Sekarang kami telah mempersiapkan kegiatan pendaftaran bakal pasangan calon sampai tanggal 8 sampai tanggal 10 Januari. Nah persiapan-persiapan ini tentu kami sudah membentuk helpdesk pencalonan yang tentu akan digunakan oleh bakal pasangan calon yang akan mendaftarkan diri di KPU. Oleh karena itu helpdesk ini tentu juga kami meminta kepada semua bakal pasangan calon kiranya dapat menggunakan dan menunfaatkan helpdesk. Kalau sering bertanya dan sering melakukan koordinasi bersama KPU saya kira itu akan meminimalisir hal-hal atau kekurangan-kekurangan pada saat pendaftaran. Laba menambahkan untuk mekanisme pendaftaran sendiri para bakal pasangan calon harus melengkapi semua dokumen yang dipersyaratkan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai peraturan yang berlaku saat ini. Laba juga menambahkan untuk lokasi pendaftaran nanti akan dilaksanakan di kantor KPU Kota Gerontalo namun tetap berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk pengamanan pada saat hari nanti. Fazril Hassan, Mimosa TV, Mawartakan. Terima kasih.